Senin cabang olahraga pencaksilat genapkan peroleham medali emas Indonesia di Asian Games 2018 menjadi 22 medali setelah 8 nomor yang dipertandingkan berhasil di sepu bersih. Abdul Malik selaku atlet terakhir yang bertanding di nomor tarung putra kelas 50-55 kg sukses mengalahkan pesilat Malaysia Faisal Mohamad Nasir dengan skor 5-0. Yang menyatakan tidak tertekan saat pertandingan berlangsung meskipun didapuk sebagai pesilat yang terakhir bertanding. Kalau mulai musisi saya sama aja ya dari sebelum-sebelumnya soalnya dia juga posisinya penyerangan. Jadi aku full defense aja jadi prinsip aku tadi jangan bikin kesalahan sekecil pun. Sementara itu Aji Bangkit Pamungkas yang memperoleh medali emas ke-16 untuk Indonesia merasa bangga karena ia bisa penuhi target pemerintah yakni 16 emas di Asian Games 2018. Ya kemarin kan ikut upacara pemubaran juga tarjet dari Pak Jokowi 16 emas. Dan saya yang 16 sangat spesial bangga buat Pak Jokowi lah. Pokoknya terima kasih. Delapan medali emas yang didapatkan Indonesia terdiri dari dua nomor yakni nomor seni mendapatkan tiga medali emas dan nomor tarung mendapatkan lima medali emas. Dan pada Rabu 29 Agustus nanti Indonesia masih memiliki peluang untuk menambah perolehan emasnya dari cabang olahraga ini karena masih ada beberapa nomor akan dipertandingkan. Adi Suryo, Enda Tarikan, melaporkan untuk Nek.